Setelah menunggu hampir 5 bulan lebih pengajuan relokasi pemindahan sekolah SDN Cijolang pada hari ini akhirnya terrealisasi meskipun bersifat sementara. Relokasi disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Sumedang, Dinas Pemindikan Sumedang, serta Satkertol Cisumdawu. Proses kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri 1 Cijolang yang berada di Desa Margaluyu, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Kini mulai dipindahkan sementara. Pemindahan dilakukan setelah pihak yang menerima pengajuan dan tuntutan dari pihak sekolah mengenai kondisi sekolah yang tidak layak dan atas pertimbangan keamanan serta kenyamanan para siswa-siswinya. Pemindahan atau relokasi sementara dihadiri oleh Wakil Bupati Erwan Setiawan juga di Sdik dan Satkertol Cisumdawu. Kegiatan belajar mengajar siswa-siswi SDN Cijolang kini diselenggarakan di pesantren Miftahul Hasana. Ya Alhamdulillah, waktu itu disepakati antara CKJT, Pemerintah Kabupaten Smedang bahwa akan segera dibangun pengganti sekolah SDN Cijolang ini tidak jauh dari lokasi lama. Bahkan sudah kita siapkan, tinggal pembangunannya nanti dari CKJT dan insya Allah dalam waktu 3 bulan bangunan sudah berdiri dan bisa dipakai. Bupati Erwan Setiawan mengungkapkan, pihaknya akan berusaha dalam waktu 3 bulan ke depan sekolah yang baru telah dibangun. Lokasi yang telah disiapkan tidak terlalu jauh dari sekolah sebelumnya. Pada awal tahun sekolah baru tersebut ditargetkan telah dapat digunakan.